Yamaha sedang mempersiapkan perubahan besar-besaran untuk AIMAX tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel yang membahas informasi dunia otomotif, baik informasional maupun internasional. Bersama saya, Ana. This is Otomotif Start. Menjelang akhir tahun menjadi momen penting bagi para pecinta skutik dengan munculnya berbagai model dan tipe skutik baru. Namun, ada satu skutik yang sedang mencuri perhatian, yakni Yamaha N-Max. Skuter Matic Premium ini telah menggoda hati para penggemar motor Matic di tanah air dengan desain sporty, fitur canggih, dan performa yang tangguh. Yamaha N-Max dirumorkan bakal mendatangkan generasi terbarunya yang kemungkinan akan dirilis tahun 2024 nanti. Bahkan, New N-Max darbaru ini digagang sebagai generasi yang lebih powerful. Buat pecinta skuter premium, tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan update informasi terbaru lainnya. Kabarnya, pabrikan Jepang ini akan meluncurkan versi terbaru dari skuter Matic ini dengan tampilan yang lebih keren, elegan, dan fituristik. Rumornya, saat ini sedang dalam tahap pengembangan desain baru untuk N-Max 155 versi 2024. Desain yang sedang dikembangkan ini dijanjikan akan membawa skutik ini ke level berikutnya, seperti hal aerodinamika, ketampakan, dan tampilan yang fituristik. Beberapa perubahan yang akan terjadi termasuk lampu depan dan belakang yang tajam dan menggunakan teknologi LED, bagian bodi yang lebih halus dan memukau, kenal pot yang lebih pendek, velg yang lebih besar dan berdaya sporty, serta dashboard digital yang lebih informatif dan interaktif. Selain peningkatan desain yang mencolok, Yamaha juga akan meningkatkan spesifikasi mesin dan fitur keamanan pada N-Max 155 versi 2024. Yamaha benar-benar berusaha memberikan perubahan yang menarik dan memukau bagi para penggemar N-Max. Dengan segala perubahan dan peningkatan yang diusung, Yamaha N-Max 155 versi 2024 ini diharapkan dapat memikat hati para konsumen yang menginginkan Scootermatic Premium dengan tampilan yang lebih keren, elegan, dan futuristik. Kabar ini tentu saja mengundang rasa penasaran dan antusiasme tinggi di kalangan para pecinta motormatic, terutama penggemar Yamaha N-Max 155. Walaupun secara kapasitas mesin dan penambahan fiturnya masih menjadi teka-teki. Romar kehaduan Yamaha N-Max terbaru semakin menguat dengan desktop-nya produksi varian lama Yamaha N-Max. Diungkapkan pihak pabrikan ala sampah dijual lagi karena tenturan konsumen. Pabrikan motor seperti YMM atau Yamaha Indonesia Motor Manufacturing juga mengikuti kemauan konsumen, termasuk di produksi Yamaha N-Max. Kebutuhan berkendara serta karakter konsumen yang beragam. Ungkap Antonius Udiantaro, Assistant General Manager Marketing Public Relations PT YMM. Sampai jumpa di video selanjutnya. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pihak Yamaha tentang Yamaha MX generasi terbaru Kita semua tetap menantikan dengan penuh harap Apakah bocoran ini hanya sebatas rumor atau benar-benar akan terwujud dalam bentuk nyata pada Yamaha MX 2024 yang akan datang? Kalau menurut kalian gimana guys? Apakah sudah layak MX mendapatkan pembaharuan? Share pendapat kalian di kolom komentar ya Makasih udah nonton video ini sampai habis ya Dan jika video ini bermanfaat silahkan share ke semua orang Saya Ana, sampai jumpa di video terbaru berikutnya Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langkah-langkah yang telah tertentu melesatkan kita ketujuan Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan Bila kita terus dapatkan balisan Dan tetap terus bergerak dengan tangga Tentu kita semakin di depan Langkah-langkah yang telah tertentu melesatkan kita ketujuan Waktu-langkah yang telah tertentu melesatkan kita yang semakin di depan Waktu-langkah yang telah tertentu melesatkan kita ketujuan Waktu-langkah yang telah tertentu melesatkan kita ketujuan Waktu-langkah yang telah tertentu melesatkan kita ketujuan